bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Sofan Johari di channel youtube saya Sofan Johari channel yang memberikan video-video edukasi seputar fikir bisnis ekonomi dan keuangan seharian jangan lupa untuk klik like video ini kemudian klik tombol subscribe dan share video ini kepada orang lain sekiranya bermanfaat bagi masyarakat termasuk diri anda sendiri baik pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang cutting price apa itu yang dimaksud dengan cutting price cutting price yang saya maksudkan itu kalau diterjemahkan cut itu artinya memotong price harga jadi memotong harga alias menjual barang di bawah harga yang resmi jadi menjual barang di bawah harga pasaran atau di bawah harga yang resmi bagaimana hukumnya nah kira-kira begitu ya nah sekarang kita perlu memahami beberapa poin terkait tentang hal ini ada banyak video yang sudah saya sampaikan beberapa hal yang perlu diketahui mungkin saya ingatkan video saya tentang masalah penentuan harga berapa harga atau keuntungan maksimal yang boleh didapatkan oleh seseorang dalam video yang pernah saya sampaikan tentang keuntungan maksimal saya jelaskan bahwa harga itu sebenarnya tergantung kepada keridoan antara penjual dan pembeli di dalam hadis yang saya sebutkan dalam video itu menjelaskan Allah yang menentukan harga maksudnya adalah bukan wilayah penguasa bukan wilayah pemerintah untuk menentukan harga bukan pewenang Rasulullah untuk menentukan harga suatu orang tapi biarlah penjual yang menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar istilah ekonominya sesuai supply and demand jadi harga itu intinya adalah bebas yang penting terjadi antarodim kalau pakai ayat yang terkenalnya a'udzubillahim la syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim ya ayah alladina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbatil illa antakuna tijaratan antarodim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha ka nabikum rahimah jadi prinsipnya harga itu yang penting terjadi atas dasar antarodim mau mahal banget mau murah banget juga gak apa-apa juga dalam video saya tentang jual beli itu saya pernah memperkenalkan jual beli itu ada yang namanya morobah ada yang namanya musawamah ada yang namanya wadiah bukan wadiah wadiah itu artinya adalah menjual rugi jadi lebih murah daripada modalnya prinsipnya memang menjual barang itu mau untung mau rugi ya boleh boleh saja ya saya beli barang harganya 5 ribu saya jual 3 ribu boleh saya jual 6 ribu juga boleh saya jual 10 ribu juga boleh yang penting terjadi atas dasar antarodim tidak ada kebohongan diantara penjual dan pembeli nah itu konsep dasarnya seperti itu memang ya tapi ada beberapa hal juga yang perlu kita pahami ya ada beberapa hal yang perlu kita pahami ada beberapa pertimbangan yang pertama bahwa di dalam islam berbuat dolim itu gak boleh jangan kamu berbuat dolim dan jangan kamu mendolimi orang lain jangan kamu menyakiti dan jangan kamu disakiti jangan kamu menyusahkan orang lain dan jangan kamu disusahkan orang lain nah jadi ini pandangan apa pertama harus kita pertimbangkan jadi ternyata di dalam islam itu ada larangan berbuat dolim yang kedua juga ada hadis yang memerintahkan agar kita itu memudahkan orang lain memudahkan urusan lain orang lain dalam urusan jual beli kalau jual ya jangan menyusahin orang kalau beli ya jangan menyusahin orang kalau membayar utang juga jangan menyusahin orang lain ini dalam hadis yang diriwayatkan Allah merahmati orang kasih sayang yang mudah yang tidak menyulitkan orang lain ketika dia menjual ketika dia membeli dan ketika membayar utang jadi kalau kamu jualan jangan menyusahin orang lain jangan menyusahin pembeli dan jangan menyusahin penjual yang lain juga ketika kita menjual harga di bawah harga pasar mungkin bagi pembeli dia senang itu memudahkan tetapi ini juga bisa berpotensi punya dampak menyusahkan orang lain kalau kita menjual di bawah harga modalnya orang lain yang jual barang yang sama kagak bisa nanti orang dikenal apa? mahal dia makanya beli ke kita semua tapi kita rugi nah kalau kita modalnya banyak rugi gak apa-apa yang lain orang mati nah itu kan yang lain orang lain gak bisa jualan lagi saya rugi gak apa-apa ada yang motifnya seperti itu berarti terbuat dolin tapi kalau suatu saat kita beli motor harganya 10 juta kemudian karena ada musibah kita jual 5 juta di bawah harga pasar karena darurat ya ini mungkin kasusnya berbeda makanya tadi saya katakan beberapa pertimbangan tentang cutting price ya kemudian juga ada ayat yang memberitakan kepada kita agar kita itu selalu mematuhi janji mematuhi akad yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa'udhu billahi minasyaitun wa rajim ya'ayyilladina amanu awfu bil'ukud wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad janji-janji itu nah ini beberapa pertimbangan yang ingin saya sampaikan terkait ya cutting price cutting price itu bisa terjadi dalam transaksi perdagangan bebas misalnya kita jual beras jual baju jual motor ya jual apa lagi misalnya jual komputer jual laptop ini perdagangan yang bebas itu bisa terjadi cutting price seseorang sewaktu-waktu suatu saat boleh jadi dia akan menjual di bawah modalnya dan dia rugi tapi ada juga cutting price yang dilakukan oleh seorang agen oleh seorang misalnya apa maklar atau oleh seorang karyawan atau oleh seorang anggota dalam industri dalam bisnis multi-level marketing atau dalam multi-level marketing sariah yang disebut dengan PLPS penjualan langsung berjenjang sariah saya kira ini kondisinya berbeda kondisinya berbeda sehingga Allah alam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seputar hal ini saya buat video ini maka kira-kira saya sampaikan begini kira-kira bagaimana nih hukum cutting price ya kira-kira begini kalau barang tersebut barang yang kita jual adalah barang yang kita sendiri yang memproduksi kita membuat kaju kita membuat mie kita membuat lontong kita membuat gorengan kemudian terjadi persaingan yang sempurna artinya orang itu kalau mau beli produk seperti yang produk seperti produk yang kita jual orang bisa beli dimana aja banyak yang mau beli lontong seperti lontong saya mau beli gorengan seperti gorengan saya beli baju seperti baju saya dia bisa beli di pasar mana aja banyak yang menjualnya jadi barang yang sejenis ini dengan mudah bisa diperoleh orang dari penjual mana saja dan yang kita lakukan cutting price ini adalah barang-barang milik kita sendiri dan cutting price yang kita lakukan ini sifatnya hanya tindakan-tindakan yang sementara misalnya karena promosi karena barang itu sudah mau expire atau kita lagi butuh duit tindakan-tindakan yang sifatnya sementara dan tidak merugikan orang lain menjual barang di bawah harga Allah alam yang saya tahu intinya hukumnya tidak apa-apa sebenarnya kalau untuk produk yang jenisnya seperti ini dan posisi kita seperti ini jadi produknya itu bisa didapatkan dari mana saja produknya kita yang membuat dan kita melakukannya itu tidak sampai merugikan orang lain karena kita tidak merusak pasaran tidak merugikan penjual-penjual yang lain kita ini melakukannya hanya sifat sementara insya Allah tidak apa-apa tetapi akan berbeda halnya kalau kita sebagai agen sebagai penyalur kita ini sebagai wakil yang menggunakan akad wakalah kalau kita sebagai wakil yang menggunakan akad wakalah sebagai penyalur sebagai agen sebagai calur ya roker perantara kita kan terikat dengan perjanjian dengan orang yang punya barang atau yang memproduksi barang tersebut kalau ada aturan kesepakatan yang sudah kita setuju oke saya jualin mobil bapak ya saya jualin kursi bapak saya jualin laptop bapak nanti akan saya jual sesuai dengan ketentuan dari perusahaan nah nanti saya akan mendapatkan komisi sesuai dengan ketentuan perusahaan maka kalau kita sudah menyepakati aturan ini dan kita mau menjadi wakilnya dan kita mau menjadi agen atau penyalurnya maka menurut saya kita wajib mengikuti aturan itu kalau kita tidak mengikuti aturan itu berarti kita tidak memenuhi janji berarti kita dosa jadi cutting price untuk barang-barang yang posisi kita itu sebagai agen sebagai penyalur yang menggunakan akat wakalah maka menurut saya tidak boleh karena itu nanti akan merusak harga kasihan sales yang lain atau penjual yang lain kalau membeli kita kok dari kita kok kayaknya murah ketika membeli dari orang lain kok kayaknya mahal akhirnya apa pembeli akan memberikan stempel cap bahwasanya kita ini murah nih orang lain itu mahal-mahal tuh orang lain itu mungkin melakukan baik se-save markup menaikkan harga padahal kita sebenarnya yang merusak harga nah sekarang kalau khusus bagi pelaku industri multi-level marketing atau industri multi-level marketing syariah yang nama lain adalah PLBS penjualan langsung berjenjang syariah maka kalau menurut saya ini jelas tidak boleh jadi cutting price bagi member bagi mitra bagi anggota multi-level marketing menurut saya tidak boleh kenapa karena dalam industri multi-level yang namanya member itu kan dia harus menyetujui kesepakatan-kesepakatan atau aturan yang dibuat oleh perusahaan kalau mau bergabung silahkan kalau tidak mau ya tidak apa-apa dan biasanya ketentuan dari perusahaan multi-level itu adalah seseorang tidak boleh melakukan cutting price sebab kalau cutting price ini nanti merusak bisnis nama baik perusahaan jadi hilang harganya jadi tidak jelas dan merusak nama baik member atau mitra yang lainnya jadi nanti kesannya kita ini yang paling murah yang orang lain mahal padahal orang lain itu yang menjual secara resmi maka kalau bagi pelaku multi-level marketing menurut saya melakukan cutting price ini tidak diperbolehkan karena banyak hal satu kita melanggar perjanjian kita bisa mendolimi orang lain kemudian kita ini bisa merugikan perusahaan juga karena nama baik perusahaannya bisa hancur karena apa karena harganya menjadi tidak jelas gitu ya nah sekarang solusinya gimana kalau memang cutting price ini tidak diperbolehkan saya ingin memberikan kemudahan kepada pembeli saya kepada konsumen saya terus gimana dong caranya nah ini caranya ya untuk menjual suatu produk kita jual dengan harga yang wajar kalau orang ingin mendapatkan harga yang murah ya ajaklah orang lain itu untuk menjadi member kalau dia jadi member kan dia bisa membeli langsung dari perusahaan dengan harga yang lebih murah harga member kalau dia tidak mau saya itu misalnya orang itu bilang saya jadi apa member ngapain orang saya itu cuma kepingin memakai saja saya gak kepingin menjalankan bisnis ya gak apa-apa jadi member nanti membeli produk ke perusahaan akan mendapatkan harga murah gak jualan gak apa-apa gitu kan nah atau solusi lain kalau kita kepingin kita kepingin nolongin orang lain yang lagi butuh dia itu bisa apa ya dia sebenarnya butuh kepada produk kita tapi kalau dengan harga segitu gak bisa yaudah sedekahin aja bagikan kepada dia sedekah kan gak rugi dunia akhirat sedekah ini di dunia mungkin kita sebagai promosi di akhirat ya sedekah kita mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala wah kalau sedekah terus kita bangkrut ya enggak lah nanti kan bisa caranya ini misalnya kalau orang itu sudah membeli kita berkali-kali ya orang membeli dari kita berkali-kali sesekali kita kasih produk lain secara gratis dengan harapan besok dia biar membeli produk yang ini misalnya dia biasa membeli produk A dan produk B udah sering nah sekali-kali kita kasih lah produk yang C atau produk yang B gratis pak ya gratis harapannya dia mulai kenal dengan produk C dan produk D insya Allah mudah-mudahan besok kok ngerasain kok enak ya akhirnya dia akan membeli produk tersebut nah inilah kira-kira jawaban yang bisa saya berikan mengenai hukum cutting price atau menjual harga di bawah pasaran jadi berbeda kondisinya enggak bisa kita generalisir bisa halal bisa haram pada prinsip dasarnya sebenarnya mubah kalau memang produk itu kita yang punya jual-beli pada pasaran bebas tetapi karena kita sebagai akil sebagai wakil sebagai member yang terikat ya akhirnya kita harus mendapatkan ridho dari pihak lain kalau pihak lain itu ridho semua ya insya Allah enggak masalah melakukan cutting price kalau perusahaan membolehkan kemudian mitra-mitra yang lain membolehkan dan ini tidak merugikan orang lain insya Allah boleh mudah-mudahan jawaban saya ini tepat mudah-mudahan jawaban saya benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa berniat untuk membela perusahaan atau berniat untuk membela orang saya kan berbicara secara umum untuk kemaslahan bisnis semua orang baik bisnis yang multi-level maupun bisnis yang konvensional caranya seperti ini jadi janganlah melakukan cutting price yang sampai merugikan orang lain tapi kalau melakukan cutting price terhadap produk-produk kita sendiri yang tidak merugikan orang lain insya Allah tidak apa-apa mudah-mudahan bermanfaat kalau ada salah dari kata-kata saya jawaban saya tolong diluruskan tapi insya Allah inilah yang saya tahu saya jawab dengan sesuai dengan ilmu yang saya miliki Wallahu'alam disuap orang-orang penyembuhan maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton